Musik Orang tua saya memberi nama saya Putu Oke, saja, tanpa Sukanta. Sukanta ini adalah nama yang dipaksakan oleh interogator ketika dia menahan saya di Kudim, Tengah, Jakarta. Karena nama Putu Oke, dianggap tidak lengkap memenuhi data administrasi, jadi harus nambah nama. Sekilas saja saya samber nama, tak dapat dari mana, saya pakai Sukanta. Jadi sejak saya ditahan sampai sekarang, nama itu sendiri sudah membawa ketertindasan terus. Saya lahir di Singaraja, 29 Juli tahun 1939, dari keluarga petani yang hidup di kalangan orang-orang miskin. Saya menyelesaikan studi terakhir sampai Sarjana Muda di IKIP, Jogja, Sarjana Biata namanya. Tahun 1962, saya mengajar di SMA, baik di Jogja maupun di Jakarta, sampai Oktober 1965. Karena saya hidup di kalangan masyarakat miskin, maka tulisan-tulisan saya sejak awal merefleksikan kemiskinan itu sendiri. Ada satu hal yang kemudian menjadi dendam saya adalah ketika kecil, belum sekolah, itu badan saya penuh korengan. Saya ambayan, batuk kadang-kadang ada seleretan darah. Tetapi wisatawan asing datang ke kampung-kampung, dia bilang bali hud, bali hud, bali hud. Saya dalam arti kecil saya, saya yang mengerti artinya hud, hud, bagus. Saya bertanya, apanya yang bagus ini? Kemiskinan begini dia bilang bagus, dia tunjuk ini, dia tunjuk ini, tembok yang sudah mau roboh, dibikin dari tanah liat, yang ngatapnya dari jerami. Oh, bali hud, bali hud. Perempuan yang pada masa itu masih ada beberapa yang telanjang dada karena tidak punya pakaian, bukan karena sesuatu halasan yang lain. Itu disebut bali hud. Dalam hati kecil saya, suatu ketika aku kencing di negerimu. Saya menulis, mendorong terjadinya perlawanan terhadap proses dehumanisasi. Terutama tulisan-tulisan saya harapkan dibaca oleh orang yang punya hati ingin melakukan perubahan di lini kehidupan mereka masing-masing untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Jadi in general seperti itu. Saya membaca menggunakan satu metode takut ketularan. Sehingga saya membaca buku, hampir saya tidak ingat buku siapa yang saya baca. Tapi saya mendapat pengaruh bahwa sadar dari bukunya Pram, dari pulisinya Rendra. Karena Rendra bergaul secara fisik juga sempat ketika di Jogja. Pram lebih-lebih lagi. Akhirnya aku berdiri menatap patung para pahlawan revolusi. Terik matahari menyengat langit kosong. Jenderal, setujukah Jenderal dengan apa yang dipertontonkan di sini? Tidak terdengar jawaban dari siapapun juga. Aku tidak putus asa. Aku mengulangi pertanyaanku. Jenderal, benarkah kejadian yang menimpa Jenderal seperti apa yang kulihat dengan kasat mataku di sini? Tidak terdengar suara maupun bisikan. Atau lenguh nafas dari siapapun juga. Tak ada pengunjung lain di sekitar. Terima kasih telah menonton!